assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama hasna teknik channel di video kali ini saya akan membahas mesin menggerak dari Honda yaitu GK200 ini merupakan Honda tipe lama ya kardusnya juga pun udah sangat kusam seperti ini dan untuk bawaannya pada GK ada kartu manual atau buku manual ya dan kartu garanti dan juga ada toolkit seperti ini dan untuk mesinnya sendiri ini dia GK200 gasolin engine karosin ya ini GK ini merupakan mesin dari Honda yang berbahan bakar campuran antara bahan bakar minyak tanah dan bahan bakar bensin ya teman-teman sebelum ada Honda GP GX dan GP itu ada Honda GK dulu ini GK ini ya dari G terus ada GK terus ada GX dan GP ini GK ini merupakan Honda Made in India ya teman-teman kalau Honda G juga ada yang India tapi khusus untuk GK ini yang minyak tanah ini Made in India ini desainnya basicnya dari mesinnya sendiri Honda GK ini merupakan basic dari Honda tipe G namun ada beberapa yang dirupa yaitu dari tankinya dan karburatornya itu ada sedikit perubahan hingga menjadi bahan campuran minyak tanah dan untuk pada rekrutatornya sendiri ini sama persis ya dengan untuk yang tipe G ini modelnya desainnya cuma beda ditulisannya aja kalau GG kalau GK ya K GK ya ini seperti ini seperti ada lubang-lubang seperti ini dan ini pada rekrutatornya tetap tiga buah baut samping kanan dan kiri dan di bawah ya seperti pada keek pun sama ini ada tiga baut seperti ini ya teman-teman dan ini pada van covernya ini berwarna merah seperti ini ini udah sangat kusam ya ini karena udah lama sekali tapi ini belum pernah dicoba sama sekali ya teman-teman dan untuk tarikannya sendiri juga modelnya ini sama persis dengan G ya model seperti ini dan untuk pada bagian kenal potnya sendiri kita akan lihat ini kenal pot dari Honda GK 200 ini desain dari kenal potnya sendiri ini juga sama dengan Honda yang tipe G yang tipe lama ya nih udah masih bahan-bahan krum seperti ini ya ini pada filter udaranya pun ini masih berbahan besi ya kalau Honda GX dan GP kan udah berbahan simpatik desainnya pun kotak ya ini masih membundar ya dan dibawah sini teman-teman bisa lihat ini nih basicnya ini adalah Honda G200 ya ini 5 HP atau 4,5 HP lah kurang lebih tuh ya karena kalau yang keiklalkan itu 196 ya ini 187 itu sekitar ini lima HP yang temen-temen untuk PK nya sendiri dan ini adalah kontrol level atau untuk tuas gas nya ini disini ya dan di belakang tuas gas ini ada keran bensin ya nih keran bensinnya disini dan di atas ini ada cuk juga ini buat ngecuk ya ketika susah menghidupkan dan juga ada satu buah keran bensin lagi ini teman-teman di atas karena ini menggunakan dua buah bahan bakar yang dicampur dalam satu tanki jadi ada dua buah keran bensin ya teman-teman dalam satu mesin ini dan ini ada karburatornya karburator memang dari dulu tuh Honda selalu menggunakan produknya dari Kehin ini di GK pun udah pakai produknya Kehin ya jadi Honda memang menjaga sekali untuk kualitasnya temen-temen dari dulu sampai sekarang itu masih tetap menggunakan karburator dari produknya Kehin yang udah terjamin untuk kualitasnya sendiri dan untuk pada tanki bensinnya sendiri ini seperti ini temen-temen dan ini isinya disini tuh minyak tanahnya itu 3,3 liter dan bensinnya itu cuma 0,35 liter jadi ini lebih banyak minyak tanahnya dibandingkan dengan bensin ya karena ini keluar keluar pas lagi ramainya minyak tanah ini Honda GK ini keluar untuk memberikan solusi ya untuk memberikan solusi ketika bahan bakar minyak tanah itu banyak ini jadi dikeluarin Honda GK dan pada tank yang diri ini temen-temen juga bisa lihat itu di dalam ada dua buah tabung ya yang sebelah sini itu yang ada belutannya itu buat yang bensinnya 0,35 liter dan untuk yang besar ini yang untuk minyak tanah 3,3 liter ya jadi dalam satu tanki bensin itu totalnya tuh saya 3,6 liter lebih ya jadi hampir sama untuk kapasitas tanki bensinnya ya dengan tipe GIK dan GP itu sama kapasitas kapasitas bensinnya cuma bedanya di bahan bakarnya aja ini campuran dengan minyak tanah kalau yang GIK dan GP itu masih murni bensin ya temen-temen dan untuk pada bagian sampingnya sendiri ini disini terdapat businya ini mengumpet ya di bawah tutup tanki bensin ya businya juga modelnya seperti ini ini modelnya lebih pendek ya dan ini untuk lintercomnya ini memang nggak ada ke atas ya masih tegak lurus dan nggak menyamping seperti tipe GIK dan GP ini karena biasanya sama dengan G jadi lintercomnya itu masih ke atas ya bukan menyamping ya dan ini di bagian asnya ini juga udah sangat berkarat ya temen-temen ini menggunakan as 20mm ini untuk tipe GK dan dan pada bagian belakangnya sendiri ini terdapat tweet on off tweet on off nya juga kecil ya di atas seperti ini menempel di sebuah plat ya dan untuk pada bagian blok mesinnya ini di bagian bawah ini juga tertera tulisan GK 200 S521256 ya ini sama seperti GIK juga akan ada ketrokannya di bagian blok mesin ini dan ini untuk olinya sendiri ini olinya itu sama dengan tipe GIK dan GP yaitu 0,6 liter ya dan untuk pembuangan olinya disini untuk pengetapan ini menggunakan kunci 12 atau baut 8 mili ya temen-temen itu Honda GK dan untuk harganya sendiri tuh Honda GK itu di online shop itu berkata 3 jutaan ya karena mungkin ini Honda langkah juga dan juga Honda Honda ini untuk sebuah plat sendiri itu hampir sama dengan tipe G namun ada beberapa yang berbeda dan menurut temen-temen sendiri masih layakkah Honda GK ini dibeli ya karena menurut saya pribadi kalau dari kualitas tenaga ini memang udah terkakui tipe G dan GK itu bandel tapi untuk tipe GK sendiri ini masih ada kekurangan yaitu di bahan bakar ya karena bahan bakarnya menggunakan campuran minyak tanah mungkin sekarang untuk mencari minyak tanah itu lebih susah ya dibanding mencari bensin atau gas ya temen-temen terima kasih sekian review dari saya tentang Honda GK 200 Made in India ini apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar jangan lupa untuk like share komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menonton!